Halo semua, ketemu lagi di sesi pembelajaran visual programming. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat sebuah simulasi mengenai bagaimana melakukan deterministic repetition atau repetisi untuk kasus yang deterministic. Seperti biasa, kita akan menggunakan sebuah case study sederhana yang nantinya akan kita kembangkan solusinya dalam bentuk logarithm. Case kita kali ini adalah sum the numbers, di mana kita akan melakukan penjumlahan terhadap n buah nilai integer. Pada solusi nantinya, user terlebih dahulu akan diminta untuk memasukkan sebuah nilai yang mencerminkan berapa banyak nilai integer yang nantinya akan dihitung jumlahnya. Banyaknya nilai yang akan dimasukkan kita akan sebut dengan n. Misalnya, user memasukkan n sama dengan 5, maka akan ada 5 buah nilai integer yang akan dihitung jumlahnya. Berikutnya, user kemudian akan memasukkan n buah nilai integer satu per satu. Misalnya, kalau nnya adalah 5, user memasukkan 4, 8, 4, 2, 6, which is ini adalah 5 buah bilangan atau nilai integer. Yang terakhir, kemudian solusi akan melakukan perhitungan atau penjumlahan terhadap kelima bilangan tersebut atau kelima nilai integer tersebut. Jadi, akan dilakukan penjumlahan antara 4, 8, 4, 2, 6, dan menghasilkan output ke layar. Di sini, sebagai contoh, nilainya adalah 24. Nah, kita akan lihat simulasinya. Di sini, saya sudah membuka logaritm project dan kita akan mulai mengembangkan solusi untuk case kita tadi. Hal pertama yang akan dilakukan oleh user pada solusi adalah memasukkan sebuah nilai yang mencerminkan banyaknya bilangan yang akan dijumlahkan. Nilai ini kita akan sebut dengan n. Jadi, kita akan membaca sebuah input dari user yang kita nanti akan sebut dengan n dan simpan nilainya ke dalam sebuah variable. Nah, kita akan starting dari situ. Mari kita lihat prosesnya. Sampai di sini, kita akan bahas terlebih dahulu ya. Jadi, di sini kita sudah membaca input dari user untuk memasukkan sebuah nilai yang mencerminkan banyaknya bilangan yang akan dihitung atau yang akan dijumlahkan gitu ya. Nah, banyaknya bilangan kita sebut dengan n dan di sini kita simpan ke dalam sebuah variable yang kita beri nama juga n dengan tipe integer. Ya, karena banyaknya bilangan itu kan tidak mungkin floating point ya. Misalnya, ada berapa banyak bilangan yang akan Anda masukkan? 4,5. Tidak mungkin. Yang ada 4 atau 5 atau 6 atau 2 gitu ya. Jadi, bentuknya adalah integer. Selanjutnya, kita akan membaca input dari user ya. Membaca input dari user di mana setiap input mencerminkan satu buah bilangan yang akan dihitung jumlahnya. Nah, di sini kita akan memanfaatkan konsep repetisi. Repetisi yang kita gunakan adalah repetisi yang sifatnya deterministik. Kenapa kita menggunakan repetisi yang sifatnya deterministik? Karena kita sudah tahu berapa kali kita akan membaca input. Yaitu sebanyak n kali. Jadi, deterministik. Nah, bentuk loop atau perulangan yang akan kita gunakan adalah for loop. Nah, kita akan lihat dulu ya prosesnya. Nanti kita akan jelaskan. Sampai di sini kita lihat terlebih dahulu penjelasannya. Jadi, di sini kita menggunakan for loop. Dan for loop ini membutuhkan sebuah sentinel atau nilai acuan. Nilai acuannya kita gunakan sebuah variable namanya i. Kemudian karena i tadinya belum dideklarasi, maka kita deklarasi di atas, i. Kemudian nilai i kita set dari 0 sampai n-1. Jadi, loop terjadi ketika i adalah 0 hingga n-1. Di mana n adalah kita peroleh dari sini ya. Nah, kalau misalnya n-nya adalah 5, maka n-1 adalah 4. Maka loop terjadi dengan nilai sentinel 0, 1, 2, 3, 4. Jadi, stepping-nya satu-satu. By default, stepping-nya satu-satu dan itu pun stepping up ya. Atau increasing. Kemudian, kita melakukan pembacaan. Pembacaan apa? Pembacaan bilangan-bilangan yang akan dijumlahkan nilainya. Nah, di sini masih belum selesai ya. Jadi, input ini akan disimpan kemana? Nah, kita declare terlebih dahulu sebuah variable baru nanti. Kita beri nama saja next value. Lalu, next value ini akan kita gunakan untuk menjumlahkan. Menjumlahkan, gitu ya. Menjumlahkan angka-angkanya. Oke, kita akan lihat terlebih dahulu prosesnya ya. Baik, sampai di sini kita akan lihat terlebih dahulu penjelasannya. Jadi, kita sudah punya sebuah variable next value. Which is, ini kita peroleh dari user ya. Jadi, misalnya contoh n-nya adalah 5. Maka, kita akan melakukan loop sebanyak 5 kali. Mulai dari sentinel 0, 1, 2, 3, 4. Kira-kira seperti itu. Lalu, di setiap loop kita melakukan pembacaan sebuah bilangan dengan tipe integer. Yang kita simpan ke dalam variable next value. Nah, next value ini kita kemudian declare di atas ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian, kita melakukan penjumlahan. Di sini, nilai total kita akan update dengan hasil penjumlahan antara nilai total sebelumnya dengan next value yang baru masuk. Nah, di sini ada sebuah cacat ya. Bahwa nilai total itu kan awalnya kita nggak tahu ya. Karena kita belum melakukan inisialisasi. Jadi, kita perlu melakukan inisialisasi untuk nilai total. Kita akan inisialisasi di atas sini ya. Jadi, di sini kita sudah mengeset nilai awal dari total dengan 0. Maka, misalnya nilai n adalah 5. Maka, kita akan melakukan loop sebanyak 5 kali. Jadi, misalnya pada loop pertama ketika sentinel adalah 0. Kita membaca sebuah nilai, integer. Let's say user memasukkan angka 4. Maka, nilai total adalah nilai total sebelumnya, yaitu 0. Kita lihat di atas sini ya, 0. Ditambah dengan nilai yang baru masuk atau bilangan yang baru masuk, yaitu 4. Jadi, nilai total adalah nilai total sebelumnya, 0, ditambah 4. Maka, nilai total yang baru adalah 4. Lalu, kembali lagi ke loop ya. Ke loop, kemudian kita sentinelnya naik 1 ya. Jadi, dari 0 jadi 1. Kemudian, kita membaca input lagi. Misalnya, user memasukkan 8. Maka, kita akan melakukan penjumlahan. Nilai total adalah nilai total sebelumnya, yaitu 4, ditambah dengan 8. Maka, nilai total di sini menjadi 12. Lalu, loop lagi. Loop lagi, sentinelnya naik 1. Demikian seterusnya sampai 5 kali. Kemudian, yang terakhir, kita akan memberikan output. Apa outputnya? Ya, nilai total. Kita akan tuliskan di akhir ini ya. Baik, sampai di sini. Sepertinya, solusi sudah pas. Dan kita akan melakukan uji coba. Kita akan run ya. Kita run. Oke, sudah benar ya. Sudah mengalir main flow-nya. Next. Baik, kita punya 4 buah variable. Dan keempat variable ini masih uninitialized atau belum punya nilai. Kita continue lagi. Kita diminta untuk memasukkan nilai n. Ya, ini adalah banyaknya bilangan yang akan dijumlahkan. Let's say 5. Kemudian, kita enter. Kemudian, kita lanjutkan lagi eksekusinya. Nah, sekarang kita akan memasuki loop ya. Jadi, kita sudah punya n adalah 5 dan nilai total adalah 0. Kita continue. Nah, sekarang kita punya i atau sentinel 0. Kemudian, kita diminta untuk memasukkan next value atau bilangan yang akan dijumlahkan. Let's say kita memasukkan 4. Kita enter. Kemudian, dilakukan penjumlahan ya. Kita continue dulu. Continue. Nah, sekarang teman-teman perhatikan ya. Bahwa nilai total itu sudah 4. Kenapa? Karena nilai total sebelumnya, which is 0, ditambah dengan next value, which is 4. Jadi, 0 tambah 4 ya. 4. Kira-kira seperti itu. Nah, kita continue ya. Kita continue. Nah, sekarang nilai sentinel sudah 1. Lalu, kita diminta untuk meng-entry next value. Atau bilangan yang akan kita jumlahkan. Let's say kita masukkan 8. Kemudian, kita akan melakukan penjumlahan ya. Ingat, disini total sama dengan total sebelumnya ditambah dengan next value, which is next value-nya adalah 8. Dan nilai total sebelumnya adalah 4 ya. Kita continue. Ya, teman-teman perhatikan nilai total sudah jadi 12. Kita continue lagi. Ya, naik sentinel-nya. Kita diminta meng-entry bilangan berikutnya. Let's say kita masukkan 4 lagi. Ya, kemudian menjumlahkan ya. Dapatkan penjumlahan. Yang tadinya 12 ditambah next value menjadi 16. Ya, karena 12 ditambah 4. Kita continue lagi. Kemudian kita diminta meng-entry nilai lagi ya. Let's say kita masukkan angka 2. Ya, kita continue lagi ya. Perhatikan nilai totalnya. Nah, sekarang jadi 18. Kita continue lagi. Perhatikan sentinel-nya juga ya, teman-teman. Sentinel-nya akan naik lagi jadi 4. Oke, sekarang sentinel-nya sudah 4. Kita diminta untuk meng-entry lagi. Let's say saya masukkan angka 6. Nah, sekarang kita akan lihat nilai total dan perhatikan juga next value-nya ya. Perhatikan. 18 akan ditambah dengan 6. Oke, kita punya 24. Nah, kemudian sentinel akan naik lagi. Ini sentinel-nya 4 ya. Lalu kita akan continue. Nah, sentinel-nya memang 4. Sekarang sudah jadi 5. Nah, ingat bahwa sentinel-nya disini adalah 0 sampai n-1. Ya, perhatikan ini ya. Jadi n-1 kan 5 dikurang 1, 4. Karena sentinel-nya sudah 5 sekarang, maka loop-nya nggak boleh jalan lagi. Karena dia sudah fail. Ya, fail memenuhi syarat ini, maka loop-nya selesai. Dan kita akan, apa namanya, melanjutkan eksekusi ke bawah ya. Nah, kita continue saja ini. Oke, kita dapat 24 ya. Jadi ini adalah hasil akhir dari penjumlahan 5 buah bilangan. Yaitu 4, 8, 4, 2, 6. Very simple ya. Jadi demikian untuk sesi ini. Semoga mencerahkan. Dan sampai ketemu lagi di sesi pembelajaran lainnya. Thank you. Ciao. Terima kasih.